Ketidak ikus sertaan Siti Fadie dan Apriani di ajang BWF World Championship 2022 membuat keduanya tampil optimis di ajang Japan Open berikutnya. Bermodalkan dengan prestasi zamarlak di beberapa kejuaraan Super Series sebelumnya, pasangan yang mendapat julukan Minion Swati ini mendapatkan status sebagai unggulan ke-8 pada ajang Super 750 ini. So, kira-kira senotot apakah jalan mereka di babak pertama ajang tahunan ini? Bersama saya, Salsabila Putri, inilah Magista di Lapa. Bukan hal yang mudah sebagai pasangan baru, namun sudah harus memikul harapan tinggi dari pihak-pihak yang mendukungnya. Hal inilah yang dirasakan oleh Apriani Rahayu dan Siti Fadie Silva yang langsung menjadi ujung tombak ganda putri Indonesia padahal baru dipasangkan. Tapi hal itu berhasil mereka buktikan dengan keberhasilannya dalam menjadi jawara sebanyak dua kali dari lima pertandingan yang mereka ikuti. Dan di ajang Japan Open 2022 kali ini, di babak pertama, Indonesia berhadapan dengan pasangan Kanada, Catherine Choi dan Josephine Wu, yang sebelumnya pernah bertemu dengan Apriani, namun saat masih bertandem dengan Grisha Polly. Pertemuan pertama Apriani Fadie dengan ganda putri ranking 55 dunia ini berjalan dengan cukup cepat ya guys, karena memang pasangan Indonesia yang lebih diunggulkan hingga meninggalkan pasangan Kanada di poin 19-10. Kalau dilihat-lihat di match ini Apriani sama Fadie mainnya belum yang ngotot banget ya guys, karena mereka masih butuh untuk menyesuaikan diri sama keadaan di sana, termasuk lapangannya. Jadi ya bertemu dengan lawan yang dibawahnya di match pertama ini, mereka manfaatkan untuk menyesuaikan diri. Hingga akhirnya, tanpa berlama-lama, pasangan Indonesia ini menutup set pertama dengan skor 21-15. Masuk di set kedua, pasangan Kanada yang tak bisa keluar dari tekanan terlihat sering mati sendiri. Mungkin juga karena mereka ini grogi ya guys, karena sekarang siapa sih yang gak deg-degan kalau lawan jawara Malaysia Open 2022 ini? Meskipun sempat menyamakan kedudukan di delapan sama, Apriani yang memang lebih unggul dalam hal pengalaman dan jang terbang, mampu kembali memimpin dan terus menambah jarak poin kedua pasangan. Indonesia pun memastikan satu wakilnya melaju ke babak selanjutnya, melalui serangan dari Indonesia yang tidak bisa dikembalikan oleh pemain Kanada. Untuk babak selanjutnya, Apriani Fadia akan menghadapi antara wakil Cina atau Malaysia, yang masih akan bertanding di match nanti. Oke dan, kita rekoran sih.